Jadi bagi yang sedang renovasi rumah ataupun yang sedang membangun rumah baru nih biasanya akan sedikit bingung nih kira-kira saya mau milih yang mana nih, apa itu UPV sih saya masih jarang mendengar, kemudian mengapa saya harus memakai aluminium dan lain-lain Kembali lagi ke channel kita Esa Glass dengan saya Akin, kali ini kita akan bicara soal kusen aluminium VS UPVC Jadi bagi yang sedang renovasi rumah ataupun yang sedang membangun rumah baru nih biasanya akan sedikit bingung nih kira-kira saya mau milih yang mana nih, apa itu UPVC saya masih jarang mendengar, kemudian mengapa saya harus memakai aluminium dan lain-lain Kita masuk dulu ke bahan ya, yang pertama kalau UPVC itu bahannya adalah fiber yang di finishing dengan warna biasanya putih ya, kebanyakan putih, ada juga yang hitam, ada juga warna urat kayu untuk sekarang ini ya, jadi sangat banyak pilihan warnanya Kalau kita masuk ke aluminium nih, aluminium itu berbahan metal, dimana dia memang sudah anti karat ya, dan dia itu lebih tipis, tetapi biasanya tidak kedap suara ya Dan biasanya di finishing dengan beberapa warna, ada warna aluminiumnya, ada warna grey, hitam, ada juga warna powder coating, putih juga ada ya, jadi dia dicat itu di coating itu dengan sistem powder coating Jadi dia di coating dengan powder ya, jadi ada beberapa pilihan warna, bahkan untuk sekarang yang namanya aluminium ini nih, ada juga yang sudah ada motif kayu gitu ya, jadi kayak mencontoh kayu Jadi untuk sekarang memang orang lebih memilih UPVC atau aluminium ya, tidak lagi memilih kayu, karena kalau dibandingkan itu memang kelemahan kayu itu sangat banyak Nah, kalau untuk UPVC nih, jadi di depan saya ini sudah ada satu kusen pintu ya, jadi ini kusen pintu UPVC, tapi yang jenis pintunya itu sistemnya sliding, jadi bukaannya itu di slide Nah, biasanya orang lebih memilih warna putih untuk UPVC, kenapa? Karena memang lebih cocok ya, mau dimasukkan ke desain rumah kita, baik yang mau yang minimalis, ataupun mau yang klasik atau apapun itu Jadi dia lebih gampang, masuk aja warna putihnya, kemudian ada juga yang warna hitam ya, ada juga sistem door yang bukaan, kemudian ada juga sistem door yang lipat untuk UPVC ini Nah, kembali lagi ke yang aluminium, jadi di aluminium juga ada sistem door yang sliding seperti ini, tapi sistem door sliding yang di aluminium itu dia lebih tidak kedap ya Jadi karena memang cara pemasangan aluminium itu, dia biasanya akan dilapisin lagi, ditutup lagi dengan sejenis karet ya, jadi ada yang namanya karet O, karet T Ya, jadi hanya untuk menyelipkan karet itu supaya lebih kedap, kedap air, kedap suara, dan kalau di UPVC biasanya dia sudah ada ya, memang dari kusennya itu sendiri sudah lebih kedap kalau dibandingkan dengan yang aluminium Nah, mengapa kita harus memilih UPVC? Kenapa kita harus memilih aluminium? Nah, perbandingan dari dua ini nih, kalau UPVC itu sudah jelas dia Dia kedap air ya, jadi lebih tahan kedap air ya, jadi karena memang tutupannya itu lebih presisi, jadi dia kedap air, kedap suara Tentu saja anti rayap, untuk aluminium juga dia sebenarnya juga anti rayap ya, jadi rayap itu nggak mau menggigit yang namanya bahan metal Kemudian dia lebih kurang kalau dibandingkan dengan UPVC ya, dia lebih tidak kedap air, artinya masih bisa merembes kalau memang hujan yang anginnya tertentu ya Banyak kan kalau yang menggunakan bahan aluminium masih ada cerita mau merembes ya, tapi kalau untuk UPVC dia sudah kedap Kemudian, dan memang kalau yang menggunakan beberapa bahan aluminium itu dia juga lebih bising, kalau kita bilang ya Kalau yang di UPVC dia sudah lebih kedap Nah, untuk kekuatan atau kokohnya kufsen ini nih ya, tadi kalau kita menggunakan bahan metal sudah pasti persepsinya itu akan kuat ya, lebih kuat, lebih kokoh ya Tapi itu tergenteng lagi bahan aluminium apa yang dipakai, jadi aluminium itu ada dari bahan yang paling tipis sampai ada yang tebal ya Tapi kalau untuk UPVC biasanya dia sudah standar dan tidak usah takut walaupun dia menggunakan bahan dasar fiber nih Biasanya di bagian dalamnya itu dia ada rongga dan pemasangannya itu biasanya untuk pintu-pintu yang besar, untuk jendela-jendela yang besar ya Biasanya akan ditambahkan besi di dalamnya, jadi untuk kekuatannya itu kita tidak usah ragu Nah, tadi kita bicara tentang kufsen ya nih, jadi kalau kufsen yang UPVC, kufsen yang aluminium nih, berbahan aluminium ataupun UPVC Perbedaannya itu juga pada saat kita memilih kaca nih, jadi tidak semua kaca bisa diaplikasikan di kedua bahan ini ya Jadi kalau yang lebih unggul nih biasanya UPVC, karena UPVC itu dia masih bisa menjepit kaca sampai tebal 2 cm Jadi kalau misalnya ada pilihan kaca yang memang tebalnya itu memang seperti ini ya, jadi ini kaca Patri yang triple nih Jadi dia ketebalannya itu sekitar 2 cm ya, 1,9 cm lah, 19 mili Jadi hampir 2 cm, jadi sangat besar lubangnya Nah, kalau di aluminium itu biasanya nggak ada gitu ya, jadi biasanya di aluminium itu ya maksimalnya ada di 12 mili Itu pun udah paling tebal, biasanya normalnya orang hanya menggunakan 5 mili, 6 mili, 8 mili gitu ya Jadi kalau untuk kaca yang tebal itu di aluminium tidak bisa menjepit ya Tetapi kalau untuk sekarang mungkin ya sudah ada aluminium import yang bisa menjepit kaca yang lebih tebal ya itu masih hanya beberapa Tetapi untuk yang biasanya yang ada di lokal ini tidak bisa menjepit kaca setebal 2 cm Jadi kalau untuk kalian yang memilih kaca yang di IGU, kaca yang bisa memfilter panas nih Biasanya tebalnya juga akan sekitar 2 cm Jadi hanya kusen UPVC yang bisa menjepit kaca 2 cm tadi Oke, itu tadi cerita tentang kusen UPVC VS Aluminium Berikut mau video apa lagi nih? Comment ya!